Nah disini sangat jelas bahwa kuasa yang digunakan oleh Simon itu adalah kuasa sihir Artinya kuasa setan Shalom saudara-saudara aku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel PesterDHI Nah kali ini teman-teman saya ingin menanggapi video dari seorang pendeta ya Atau juga bisa disebut Mbah Muriwali Kenapa saya mengatakan Mbah Muriwali karena pada saat dia berbicara bahwa bilang ke Andi Simon itu Mbah Muriwali bilang kesembuhan yang dibuat itu dari setan ya Nah gini teman-teman semalam dia membuat live lalu membahas tentang Simon yang ada di dalam kisah para rasul 8 Seorang Simon yang adalah penyihir Ya itu dia jelaskan Kemudian dari penjelasan dia itu Seolah-olah bahwa hamba-hamba Tuhan sekarang yang melakukan mujizat itu Juga dari kekuatan sihir Ya Dengan membahas ayat ini Dan dia mengatakan di videonya itu bahwa Saudara seiman saya bukan hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat sekarang Terutama orang-orang karismatik Saya tidak tahu Dia tidak menjelaskan saudara seimannya yang mana Karena Yang saya yakini orang-orang karismatik itu Percaya kepada Yesus Kristus Nah Saudaraku Dia membahas Di dalam ayat ini Tentang seorang Simon Yang penyihir Lalu menekankan bahwa Diikuti oleh banyak orang Seolah-olah Dia adalah yang terpenting Orang takjub kepada dia Orang kecil, orang besar takjub kepada Simon Simon siapa? Simon penyihir Yang diceritakan dalam kisah para rasul Kalau berbicara tentang sihir Itu artinya kuasa gelap saudaraku Saya sering mengatakan kepada saudara semua bahwa Ada dua kuasa yang selalu berlawanan Kuasa Tuhan dan kuasa setan Tidak ada kuasa setan ketika kita menggunakan kuasa setan Kuasa setan itu akan lenyap seutuhnya Biasanya kalau kuasa setan Seperti juga yang disampaikan oleh pendeta Dautoni Bahwa Hanya memindahkan saja Ya Ketika seolah-olah Bahwa terjadi Suatu hal yang spektakuler Itu hanya memindahkan saja Tidak sembuh seutuhnya Kalau kuasa Tuhan Ketika kita menggunakan kuasa Yesus Maka semua kuasa-kuasa sihir Kuasa-kuasa jahat Itu akan hilang Dan pergi Karena apa? Kuasa Tuhan adalah kuasa yang nyata Yang berasal dari surga saudara Nah Inilah yang saya mau sampaikan bahwa Mbah Muriwali ini Kalau menurut saya Rohaninya buta Kenapa? Sudah jelas-jelas Dalam setiap pelayanan pester Andi Simon Atau pendeta-pendeta karismatik Itu di dalam nama Yesus Mereka melakukan mujizat di dalam nama Yesus Mereka melakukan kesembuhan di dalam nama Yesus Dan nama Yesus yang orang karismatik beritakan Karena kebetulan saya pun Orang karismatik adalah Yesus Kristus Yang di Alkitab Nah Inilah yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua Kepada saudara semua Bahwa menurut saya Keimanan daripada Mbah Muriwali Adalah keimanan yang menurut saya dangkal Ya Itu kalau dari pandangan saya Kenapa? Dia tidak bisa membedakan Mana kuasa setan Mana kuasa Tuhan Sangat jelas Bahwa hamba-hamba Tuhan Karismatik Menggunakan kuasa Yesus Saudara Nah Kemudian di ayat yang ke 13 Dikatakan bahwa Simon sendiri Percaya Kepada Filipus Pembertaan yang disampaikan oleh Filipus Karena Filipus ini Juga melakukan tanda-tanda dan mujizat Dan menggunakan nama Yesus Nah disini sangat jelas Bahwa Kuasa yang digunakan oleh Simon Itu adalah kuasa sihir Artinya kuasa setan Kemudian datanglah Filipus Dan melakukan Juga mujizat-mujizat Dan mujizat yang dari Tuhan Dan yang diberitakan adalah nama Yesus Artinya Setan juga bisa melakukan Sesuatu yang spektakuler Tetapi Dengan kuasa mana yang digunakan? Dengan kuasa bersebul Kita tahu bahwa Iblis pun bisa melakukan Mujizat-mujizat Tetapi Yang dilakukan oleh Iblis Terbatas Kuasa Iblis itu Selalu kalah dengan kuasa Yesus Ketika Filipus Datang di daerah itu Dan memberitakan Injil Kerajaan Elohim Dan tentang nama Yesus Kristus Maka mereka memberi Diri di Baptis Dan dikatakan juga bahwa Simon pun percaya Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Yang tadinya menggunakan kuasa setan Tapi sekarang dia Percaya kepada Yesus Kristus Saudara Artinya apa? Bahwa Filipus Datang dengan kuasa nama Tuhan Yaitu kuasa Yesus Inilah pemberitaan Injil Yang disampaikan oleh Filipus Lalu saudara Yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan sekarang itu adalah Yang diberitakan adalah nama Yesus Artinya jelas disini Bahwa mereka menggunakan kuasa Yesus Jadi yang saya mau sampaikan disini Bahwa Mbah Muriwali ini Tidak bisa memberikan mana kuasa Yesus Mana kuasa Tuhan yang murni Jelas-jelas Saya pernah menyampaikan dari channel Youtube saya Bahwa Pertemuan saya dengan Pester Andi Simon Saya menanyakan kuasa yang digunakan Ya Saya menanyakan kepada Pester Andi Simon Kuasa mana? Kuasa apa yang Pester gunakan? Dan Kita lihat sendirilah hasilnya Buahnya Pester Andi Jelas-jelas Menggunakan nama Yesus Dan itu juga yang disampaikan kepada saya Saya tidak mengerti Tujuan-tujuan Atau pernyataan-pernyataan Dari Mbah Muriwali Dari video-videonya dia Tadi saya mengatakan bahwa Memang bisa dibutakan rohaninya Sehingga dia tidak percaya Kepada kuasa Yesus Walaupun dia bisa berbicara loh Tentang Alkitab Tetapi Dia tidak bisa membedakan Mana kuasa setan Mana kuasa Yesus Ini menurut saya Ini adalah orang yang Buta rohani Saudara ya Nah Jadi Saya mau sampaikan disini Bahwa Yang di Kisah para rasul ini Yang diceritakan oleh Mbah Muriwali adalah Simon Dan kebetulan saja Namanya sama dengan Pester Andi Simon Tetapi kita tahu Bahwa Simon Petrus pun juga Petrus menggunakan Nama Simon Saudara Jadi Nama Memang penting Tetapi Simon disini Simon yang Menggunakan sihir Juga percaya kepada Pemberitaan Yesus Dan semua sampaikan bahwa Pendeta-pendeta karismatik Menyampaikan nama Yesus Memberitakan nama Yesus Mereka menggunakan kuasa Yesus Atau kuasa Elohim yang mati Oke Saudaraku Semoga video ini bermanfaat Dan satu lagi Saya berkomentar Di video-video Mbah Muriwali Ada mungkin Sepuluh komentar saya Saya cek Udah dihabus semua Apalagi waktu dia Menjelaskan tentang Roh Kudus ya Ketika Pilipus Mengajak Dan mendoakan Para murid Dan bertanya Apakah sudah menerima Roh Kudus Lalu disitu Pilipus berdoa Dan menumpangkan Tangan atas mereka Dan Mereka Menerima Roh Kudus Nah pada saat Mbah Muriwali Sampai di Ayat ini Dia terbata-bata Dan Belepotan Menjelaskan Karena memang Roh Kudus Harus diterima oleh Siapapun yang percaya Kepada Yesus Anda perlu menerima Roh Kudus Tidak usah Belepotan untuk Menjelaskan dan Berkilah Kesana kemari Ya Karena Siapapun Anda Yang belum menerima Roh Kudus Buka hatimu Dan terima Roh Kudus Kamu akan dipenuhi Kuasa Roh Kudus Oke Semoga video ini Bermanfaat Buat saudaraku semua Sukses Dan Tuhan Yesus Memberkati Amen Sampai jumpa